Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas limpa nikmatnya yang tidak terkira banyaknya Terutamanya nikmat berupa iman serta islam Yang begitu besar nilainya Sehingga tentu menjadi sebuah hal yang lazim Bahkan wajib bagi kita untuk meriah Memeliharanya Salah satunya dengan istiqomah hadir dalam majlis-majlis ilmu Karena salah satu diantara sekian wasilah memelihara iman dan islam Adalah dengan ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk ahlun baik beliau Suhabat-suhabat beliau Dan untuk kita berharap Melebar manfaatnya untuk kita semua Sebagai umatnya Allah Amin Bapak-Ibu Ini insya Allah sededak malih Kalenderiniku Yang terlibur Maulid Nabi Saya ingin bahas tentang maulid Bukan masalah merayakannya Karena perayaan ulama sepakat cuma ada dua Namanya idul Fitri Namanya idul Adka Kalau maulid Kemudian Ashura Kemudian Rod Apa namanya Isra Me'rod Itu peringatan Bukan Perayaan Maka tentu yang namanya Peringatan Itu kan dari kata zikir Sesungguh Yang mana Dari kata zaka Rod Zikir Mengingat Itu kapan saja Dan itu memang sifatnya orang-orang yang Beriman Dan ciri orang yang beriman itu cerdas Senantiasa zikir ingat kepada Allah pada saat berdiri, duduk, dan berbaringnya Artinya setiap saat Tapi yang namanya manusia Bapak Ibu Sudah jelas-jelas diperintahkan zikirnya setiap saat Ini pun mesti ke atas lalini Seringkali memang butuh momen Butuh alasan kira-kira Maka inilah Memang yang menjadi salah satu diantara setiap alasan para ulama Untuk memperingati hari-hari penting di dalam islah Yang ujung-ujungnya Bapak Ibu Sesungguhnya Peringatan itu cuma satu Bapak Ibu sekalian Supaya kita kembali kepada Allah Maka Bapak Ibu Nabi Musa AS Berkaitan dengan urusan yang satu ini Diberitahkan oleh Allah Ta'ala di surat Ibrahim Ayat yang kelima Mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan di sini Allah berfirman Dan sungguh kami telah mengutus Musa Di ayatina Dengan membawa ayat-ayat kami Ayat ini maknanya banyak Bisa bermakna Wahyu Bisa juga bermakna Tanda kekuasaan Allah Mu'zizah dan seterusnya Tapi artinya adalah Nabi Musa membawa Misi dakwah Misi nubuwah ke Nabiyah Maka Allah melanjutkan Hendaknya engkau keluarkan kaummu Dari begitu banyak kegelapan Kesesatan Menuju satu saja cahaya kebenaran Yaitu Islam Dan ini berlaku terus Perintah ini Termasuk mengikat kita Maka di mirip Pagi hari kita Di surah Al-Fakoran itu kan kita membaca Allahu waliyul ladhina amanu Yukhrijuhum Binadzulumati ilanmu Walladzina kafaru Awliyauhumu tohudu Yukhrijuhumna hum binan nuri iladzulumati Jadi sifatnya Allah Begitu juga mestinya sifatnya orang yang beriman Itu mengeluarkan manusia Dari kegelapan kesesatan Menuju satu cahaya kebenaran Yaitu Islam Itulah dakwah Maka Allah Melanjutkan dengan Wazakiruhum biayyamillah Maka berikanlah peringatan kepada mereka Dengan ayyamillah Hari-hari Allah Saya sudah menjelaskan dulu Tentang hari-hari Allah Intinya Hari-hari yang memang penting Dimana disitu Allah Banyak memberikan peringatan Bentuknya berupa pertolongan Bentuknya berupa Balasan atau siksa Bagi orang-orang yang berhagam Layyamillah Dan memang dakwah Bapak Ibu sekalian Adalah salah satu amal terbaik Saya sering menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian Bahwa dakwah Beramal soleh Termasuk menunjukkan identitas Dan yang namanya dakwah Kalau diringkas adalah Yufri Juhum Minan lulu mati ilan nur Mengeluarkan manusia Dari kegelapan menuju kepada Cahaya Islam Dengan banyak cara Tentu menurut kadar kemampuan kita Dengan akhlak Dengan lisan Dengan amal Dan tentu semua butuh Kesungguhan atau jika Itu yang mesti kita lakukan Bapak Ibu Karena pilihannya di Quran itu Cuma dua Yufri Juhum Minan lulu mati ilan nur Atau Yufri Juhum Minan nur ilan lulu mati Tinggal ikut yang mana Bapak Ibu sekalian Pilihannya cuma dua Mau jadi Mengikuti Allah Bersama orang-orang yang soli Atau mengikuti langkahnya syaitan Kepuatnya syaitan Maka Bapak Ibu sekalian Karena memang dakwah itu Sesuatu yang nisjaya Sesuatu yang sedemikian penting Bapak Ibu sekalian Dan bahwa memang Dibutuhkan Kesungguhan bagi kita Untuk melakukannya Maka tidak salah Bahwa kemungkinan Setiap abad yang lalu Salahuddin alayudi itu Menjadikan momen maulid ini Untuk membangkitkan Kesadaran umat Kembali kepada Sunnah Rasulullah Bukan cuma semata Perayaannya Dan si kratuk repot itu Mubaleknya Malah mikir ini Saatnya manggung Nah itu malah tambah susah Tapi yang paling penting Sesungguhnya ini adalah Mengingat kembali Bagaimana Nabi SAW Yang selam dulu Berislam Kita menghidupkannya lagi Nah Ketika kita bicara Maulid Nabi Bapak Ibu sekalian Maka tentu Tidak pernah bisa Dipisahkan dari Nabi Ibrahim AS Tidak akan pernah Bisa dipisahkan Karena Bapak Ibu sekalian Apa yang dibawa oleh Nabi SAW Itu pula lah dulu Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS Jadi dakwah Nabi SAW Hakikatnya adalah Lanjutan Meskipun memang Disempurnakan Tapi hakikatnya Melanjutkan Apa yang didakwahkan Oleh Nabi Allah Ibrahim AS Maka ini Menunjukkan Betapa Urhennya Kontinuitas Betapa Urhennya Masalah Miraf Miraf itu Pewarisan Maka Bapak Ibu Sekalian Miraf Risalah Kalau Dimas Nabi Ibrahim AS Meref Miraf Nubuwa Pewarisan Kenabian Risalah Dakwah Terus sampai hari ini Bapak Ibu sekalian Maka tidak salah Kalau ulama kan disini Sebagai Warosatil Ambiya Walmusalin Pewarisnya Para Nabi dan Prosul Berkaitan dengan Urusan ini Maulid ini Bapak Ibu sekalian Kalau kita Kemudian Melihat Bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS Sampai Nabi Muhammad Sallallahu AS Kita akan Menjumpai Apa yang disebut Dengan Aslut Nasab Bagaimana Murni Dan Bersihnya Nasab Pewarisan Nasab Keturunan Bahwa Pertama Nabi Ibro Nabi Muhammad Sallallahu AS Itu adalah Benar-benar Keturunan Nabi Ibrahim Bersara Nasab Jelas Dan itu Yang memang Mesti kita yakin Kita sampaikan Karena mulai Banyak Bapak Ibu sekalian Khususnya Memang masih Beredar di kalangan Orang-orang kafir Nabi Muhammad Itu bukan Siapa-siapa Hanya karena Beliau Dilahirkan Di Mekah Sementara Para nabi Dari jalurnya Nabi Isha AS Itu semua Lahir di Syam Palestina Sekarang Sekitar Palestina Dan sekitarnya Sehingga Banyak yang Menggugat Bagaimana Keadaan Apa Menggugat Status Nabi Muhammad Sallallahu AS Khususnya Yang akhir-akhir Kalau umat-umat Terdahulu Itu karena Memang Sebagian ilmu Itu masih Relatif bersih Dari Apa namanya Kitab-kitab Terdahulu Mereka Meyakini Nabi Muhammad Sallallahu AS Itu Nabi Contoh Orang Yahudi Itu meyakini Betul Cuma mereka Menipu manusia Dan menipu Dirinya sendiri Buktinya apa Buktinya Orang Yahudi Itu sampai Bermigrasi Kemedinah Itu buktinya Dan itu Terungkap Dari Apa yang Disampaikan Oleh Suhafad Salman Al-Farisi Ketika beliau Berpindah-pindah Mencari Islam Sejak dari Persia Karena beliau Adalah putra Seorang Apa istilahnya Petinggi Atau Pengimpin Agama Majusi Yang kemudian Masuk ke Adalam-Adalam Nasroni Pindah-pindah Guru Begitu kira-kira Untuk menuju Satu yang terakhir Yaitu Nabi Sallallahu AS Dimana Ciri-cirinya Ada di Taurat Ada juga Di Injil Bahwa Nabi Itu nanti Akan muncul Salah-satu Cirinya Dari sebuah Tempat Yang banyak Batu Hitam Dan Pohol-Pohol Maka banyak Orang Yahudi Tinggal di sana Sampai mereka Ibarat Kata Jadi oligarki Di sana Jumlahnya Memang Tidak pernah Banyak Karena memang Pendatang Tapi menguasai Semua sendi-sendi Kehidupan Di Medina Sampai terjadi Perang antara Bani Aus dan Khosrat Sampai Bergenerasi-generasi Kelakuannya Para oligarki Dari kalangan Yahudi ini Sampai Kemudian Datang Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dikabarkan Bahwa ini Seorang Nabi Mereka Menerima Sebetulnya Akan tetapi Penolakannya Lebih karena Kekecewaan Karena Nabi Yang muncul Tidak muncul Dari Rahim Perempuan-perempuan Mereka Intinya Itu saja Sebetulnya Sama Seperti Ditolaknya Nabi Sallallahu Aleyhi Oleh Abdullah Bukubai Bukan karena Dia tidak beriman Tapi Dia nyaris Pada saat itu Diangkat Menjadi Rajanya Orang Medina Gara-gara Kedatangan Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Beliau Merkasa Posisi Istimewanya Digantikan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Maka Jadilah Dia Pentolannya Orang Munaf Maka Yang namanya Islam Itu memang Seringkali Bapak-Ibu Sekalian Ditolak Bukan karena Akal Tidak Membenarkan Bukan karena Hati Tidak Meyakini Tapi Lebih Karena Kepentingan Kepentingan Kekuasaan Kepentingan Ekonomi Dan seterusnya Karena Islam Itu terlalu Sulit Untuk Ditolak Sebetulnya Sepanjang Mampu Mengingkirkan Kepentingan Kepentingan Tadi Sulit Untuk Dibantah Oleh Akal Sulit Untuk Dibantah Oleh Hati Semua orang Mengakui Bahwa Islam Itu Benar Terakhir Rami Itu Diktok Chat GPT Itu Ditanya Agama Yang Apa Yang Anda Pilih Yang Paling Rasional Paling Menteramkan Hati Pelajari Bible Dan Pelajari Bible Ternyata Jawabannya Adalah Islam Menarik Sekali Itu Adalah Makhluk Yang Tidak Ada Akalnya JGPT Program Kemanusia Karena Memang Punya Nafsu Itulah Yang Menyebabkan Mereka Menolak Maka Maka Kembali Bapak Ibu Sekalian Nabi Itu Betul-betul Keturunannya Nabi Ibrahim A.S. Di surat Al-Ibrahim Dinyatakan oleh Allah Sederhana Sekali Allah Menyebutnya Hihi Hi-hi Ayat Bayinat Makom Ibrahim Padanya Terdapat Tanda-tanda Yang Nyata Yakni Makom Ibrahim Coba Dijat Itu saja Oleh Quran Tidak Pakai Dalil Yang Panjang Panjang Jadi Bahwa Bukti Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Keturunan Nabi Ibrahim Itu Karena Adanya Makom Ibrahim Bahwa Ibrahim Pernah Tinggal Di Atau Setidaknya Singgah Di Mekah Buktinya Adalah Batu Yang Ada Bekas Telapak Kaki Nabi Ibrahim Pada Saat Beliau Sedang Apa Namanya Membangun Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Sekali Jadi Kita Harus Menyakini Bahwa Nabi Muhammad Menyambung Betul Dengan Nabi Ibrahim Dan Itu Buktinya Otentik Baik Secara Apa Namanya Nakli Quran Kan Nakli Ini Mesti Kita Yakin Walaupun Secara Akli Secara Historis Secara Artefak Itu Artefak Ini Apa Tad Ibrahim Dan Semua Sepakat Bahwa Itu Adalah Tempat Berpijak Nabi Ibrahim Berikutnya Bapak Ibu Yang Juga Tidak Kalah Penting Maulid Menjelaskan Betapa Murni Betapa Polisnya Nasab Nabi Sallallahu Sallallahu Sampai Tersambung Kepada Nabi Ibrahim Maka Sebagian Dari Saudara-saudara Kita Kalau Waktunya Maulid Termasuk Ketika Akhli Kohan Kan Mesti Baca Manakib Atau Barzanji Sebetulnya Apa Yang Dibaca Disitu Sebetulnya Hanya Menceritakan Tentang Sejarah Nabi Penekanannya Bahkan Ketika Barzanji Sudah Dimukhtasor Baca Kita Sudah Dikompres Diringkes Diringkes Dimocok Habis Orang Rampung Selat Nopon Sugu Ini Ibarzanji Ini Diringkes Malih Itu Ada Satu Bap Yang Tidakkan Pernah Yang Tidakkan Pernah Tidak Dibaca Apa Penjelasan Betapa Keturunan Apa Namanya Betapa Nasabnya Nabi Sampai Nabi Bersih Dari Perzinaan Bersih Semua Lewat Jalur Nikah Tidak Ada yang Lewat Jalur Zina Itu Allah Menjamin Bersihnya Nasab Nabi Sallallahu Ane Wasallam Kenapa Karena Ini memang Menjadi Satu Hal Yang Demikian Penting Bagi Pengembar Risalah Bahwa Nabi Itu kan Penyempurna Penutup Seluruh Nabi Maka Dia Benar-benar Tersambung Ke jalurnya Nabi Ibrahim Lewat Nabi Ismail Dan Dari Keturunan Yang Terbaik Bahwa Nenek Nen Atau Apa Istilahnya Mbah-mbahnya Nabi Muhammad Itu Jauh Dari Dosa Yang Namanya Zina Maka Bapak-Ibu Sekalian Ketika Kita Bicara Nabi Ibrahim Maka Kita Akan Jadi Semakin Paham Tetapa Kesolihan Seseorang Itu Sejatinya Memberikan Manfaat Bahkan Bisa Melampaui Dirinya Melampaui Zamannya Tentu Tergantung Seberapa Soal Orang Tersebut Maka Bapak-Ibu Sekalian Kenapa Sampai Nabi Ibrahim A.S. Disebut Sebagai Amba Abbaul Ambi Al-Musalim Bapaknya Para Nabi Dan Rasul Ya Karena Luar Biasanya Kesolihan Dan Amal Beliau Maka Bapak-Ibu Di Quran Surat Allah Mengatakan Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Itu Diuji Oleh Rob Dengan Beberapa Kalimat Faat Mahud Kemudian Nabi Ibrahim Itu Menulaikannya Jadi Tamahun Ini Juga Bisa Dimaknai Bekerja Secara Profesional Saya Coba Buka Di Apa Namanya Di Kamus Ternyata Dia Juga Bermakna Kerjanya Profesional Maka Ketika Nabi Ibrahim Al-Isalam Diuji Oleh Allah Dengan Beberapa Kalimat Maksudnya Beberapa Ujian Perintah Dan Larangan Maka Kita Bisa Saksikan Nabi Ibrahim Al-Isalam Menunaikannya Secara Profesional Kita Bisa Mengamati Perintah Itu Sejak Beliau Masih Mudah Sebelum Menikah Bagaimana Beliau Diuji Dengan Raja Namrud Kemudian Diuji Dibakar Oleh Meninggalkan Kaumnya Kemudian Berjumpa Dengan Kaum Yang Menyembah Bintang Matahari Dan Bulan Dan Beliau Mampu Untuk Memberikan Apa Namanya Kujah Atau Argumentasi Yang Menyebabkan Kaum Tadi Kemudian Tidak Lagi Punya Alasan Untuk Menyembah Bintang Matahari Ataupun Bulan Ini Ayat-ayat yang Kadang-kadang Sering Ditafsir Salah Jadi Bukannya Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Bukan Itu adalah Proses Dakwahnya Nabi Ibrahim Alayhi Salah Karena Nabi Ibrahim Sudah Mengenali Tuhannya Buktinya Ketika Beliau Masih Tinggal Di Babylonia Yang Rajanya Adalah Namrud Beliau Sudah Melawar Raja Namrud Dengan Menghancurkan Berhala Kemudian Berdebat Sampai Akhirnya Dia Dibakar Oleh Namrud Dan Diselamatkan Melayu Allah Kemudian Diusir Dari Babylonia Tentu Tidak Masuk Akal Bahwa Orang Yang Seperti Itu Masih Penuh Mencari Tuhan Itu Tafsir Yang Salah Jadi Kisah Beliau Masalah Matahari Bintang Dan Bulan Itu Adalah Dakwah Nabi Ibrahim Kepada Kaum Yang Menyembah Matahari Menyembah Bintang Dan Menyembah Bila Itu Diselesaikan oleh Nabi Ibrahim Dengan Benar Bahkan Sampai Dia mendapatkan Perintah Yang Sangat Berat Sebakda Menikah Dengan Hajar Kemudian Melahirkan Anak Namanya Ismail Anak Yang Sudah Ditunggu-tunggu Sekian Lamanya Dan Sebuah Riwa Disebutkan Beliau Usia Sudah Di atas 80 Tahun Yang Untuk Ukuran Manusia Hari ini Sudah Mustahil Punya Anak Tapi Allah Tetapkan Punya Anak Itu Anak Harus Dibawa Pergi Dari Palestina Menuju Mekah Sebuah Tempat Yang Tidak Ada Kehidupan Dan Diperintahkan Untuk Ditinggal Dan Itu Dilakukan Bapak-Ibu Sekalian Termasuk Ketika Beliau Berapa Saat Kemudian Mengunjungi Ismail Mendirikan Ka'bah Setelah Itu Kemudian Dapat Perintah Menyembeli Ismail Dan Itu Beliau Maka Bapak-Ibu Sekalian Kita Bisa Menyaksikan Betapa Kepatuhan Seorang Yang Soleh Itu Melampaui Masa Hidupnya Maka Setiap Keturunan Nabi Ibrahim A.S. Tentu Dari Jalur Nabi Iska Semuanya Menjadi Bapak-Ibu 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 Bapak-Ibu